Intro Halo semuanya, selamat datang di youtube channel Molar Official Untuk barang power tools, hand tools, dan alat pertukangan lainnya Halo teman-teman, kembali lagi dengan kita disini Nah di video kali ini, saya berdua dengan Mbak siapa namanya? Esa Mbak Esa ya Di video kali ini, kita akan mereview glugan dari Molar ya Nah kaliannya glugan Molar ini ada dua ya Ada yang kecil, PIPO MLR GG02 Dia 20W Wattnya kecil ya Nah yang tipe satunya yang lebih besar Tipenya MLR 6301 Rp 8.000 Ambil Kode-nya panjang Ini wattnya 80W Ini sangat gede ya Di video kali ini, kita juga akan langsung praktikannya dengan bahasa ini Yang membantu saya untuk membuat sedikit kerajinan dari kain panel ya Kita akan menunjukkan beberapa kegunaan dari glugan ini Nah jadi salah satunya ini kegunaannya untuk kain panel ini Nah kita review dulu satu-satu ya Nah untuk glugan yang kecil ini, yang 20W Dampaknya seperti ini ya Dampaknya seperti ini ya Warnanya biru Ada juga warna pink, varian warna pink juga Ini untuk tik lamp yang kecil ya Nah ini dapat dua bonusannya ya Spesifikasi langkahnya, kegunaannya ya Bisa dilihat Lanjut kita ke yang besar Nah yang besar ini Ini ukurannya besar ya Varian warna birunya juga ada Untuk yang tipe ini Ini untuk tik lamp yang lebih besar ya Jadi untuk keluar lampnya dia lebih banyak ya Kuatnya 80W Ini kegunaan-kegunaannya bisa dilihat ya Oke lanjut kita unboxing alatnya Nah biasanya Mbak Esa Glugan ini dipakainya untuk apa aja? Buat kain, plastik, kayu juga bisa Kayu bisa Kalau misalkan kayak buat Apa namanya, rajinan tangan Biasa punya kayu ke panel Kayak gitu kayu juga bisa Ini multi guna ya Kalau saya sendiri, kalau di rumah Buat nambah-nambah lembar ya Bisa, plastik Beda tangan, beda penggunaan Tapi fungsinya emang banyak Kalau bugan seperti ini Ya bentuknya seperti ini ya Ini ada penyangganya Ini untuk menekannya ya Nah ini kabelnya beda Dengan yang biasa ya Kalau yang murahan kayak gitu Kabelnya tipis ini Terlihat sangat solid Sangat kuat ya kabelnya Tebal Ini juga ada kegunaannya nih Untuk kertas, plastik, wood, keramik, metal Ya kayak besi seperti itu ya Yang sangat serba guna Untuk skitik lemnya Dapat bonus 2 ya Oke lanjut kita ke Glugan yang besar ya Nambut Biasa Di rumah pake yang besar apa yang di share? Aku pake yang besar Pake yang besar ya Apa sih kelebihan dari yang besar? Udah karena aku jualan kayak souvenir gitu kan Jadi kalo misalnya yang kecil kan Anggul gitu Jadi emang juga bisa Jadi buat yang lainnya juga bisa Ya jadi yang besar dia Lebih banyak isinya ya Iya Jadi lebih produktif pekerjaannya Ini penyangganya Nah ini penyangganya Kita pasangkan dulu Untuknya seperti ini ya Bisa dilihat Ini untuk pendorongnya Dia tertutup ya Jika yang kecil dia terbuka Bukabelnya juga Rupanya panjang ya Kita lihat Saya kira lebih panjang yang besar ya Mungkin sama ya Sama Kisaran 1 meter ya Panjangnya Kita coba Memasang Lemnya dulu ya Pertama-tama kita colokan Kabelnya Colokan Kita coba dua-duanya ya Coba Biasanya yang kecil Saya yang coba yang besar Masang yang besar Kayanya dimasukin saja Tekan Nah dia akan masuk sendiri Nah kita tekan terus Nah jika sudah Masuk ke dalam Dikarenakan ini pendek Kita bantu Jadi ini Kontinus ya Jadi kalau misalkan Dia sudah habis Kita langsung Lanjut Menggunakan stick yang baru Kita tunggu panas Kita tunggu Berapa Beberapa menit Mungkin 1 menitan Dia akan panas Sambil lenggu Kita sedikit Bantu dorongkan ya Dikarenakan Biar runcing di depannya Nah untuk yang kecil Dia sudah keluar ya Kita coba di sini Ini sudah keluar ya Kita coba Ya seperti ini Nanti hasilnya Nah untuk yang kecil Keluarnya hampir sama ya Hasilnya seperti ini Kita lanjut Untuk pengaplikasiannya Oke Nah kali ini Kita ada alat-alatnya ya Bahan-bahannya untuk Membuat apa nih Baista Bikin pas bunga Pas bunga Sama ada bando juga ya Ada bando Nah ini apa aja nih Saya gak tahu nih isinya Bahannya Sini ada Kain panel Terus ada Kawat juga Ya perkiranya sih 10 cm Kawat buat apa itu? Nanti kita buat Batang Semuanya Oke Terus ini ada pot Pot kecil ya Terus ini adalah Stereoform Ini udah dibentuk bulat Ini buat Pas banget sama potnya Terus Disini ada Bando Tapi dia modelnya kayak Kawat gitu Belum Apa-apa polos Cuma gunting Tetapi Gurugan molar juga Mau pakai yang mana nih? Biasa Dua-duanya Apa yang besar? Yang kecil aja Oh yang kecil Dimulai dari bikin batangnya Kita gunakan warna coklat Kain panelnya Ini potong sesuai selera aja ya Kecil sih Ini kasih sedikit lem Biar menempel ya Kain panelnya Sebelumnya Tadi kita udah potong-potong Warna merah ya Kalau pakai Buat kelompok Kurangnya sesuai-selera aja Kalau mau lebih besar Bisa Ini kelompoknya Kira-kira Butuh berapa banyak? Kalau saya Biasa pakai Sembilan ya Tapi Kalau misalnya Dia lebih Mau lebih Kalau pakai Lebih banyak lagi Lebih bagus Bisa lebih Berarti ya Iya Jadinya seperti ini ya Dia kuat ya Menempel Tidak mudah Tidak mudah lepas ya Jadi dari lemnya juga Lumayan bagus ya Hasilnya dia Panasnya rata Dari si molar ini Jadi Lemnya dia Mateng Biasanya kalau untuk Alat yang biasa Panasnya kurang Jadi si lemnya cepat kering Oke Oke Dilanjut Ditambahin apa lagi Ini tinggal bikin Daun ya Daun ya Mungkin selanjutnya kita pakai yang gede ya Ya Kita pakai Pakai yang besar Botong sesuai selera aja ya Bisa Kalau misalkan Ini Ditaruhnya di mana ya Kalau misalkan Bikin-bikin kayak gini Apa Untuk pesanan Biasanya orderan Biasanya orderan buat apa gitu Oh iya Biasanya sih kita Ada orderan gitu ya Bikin vase bunga Ya bisa Di mana aja sih Kita kadang suka Buat Hiasan di ruang tamu Bisa Buat di Depan rumah Juga bisa Soalnya Buat menghias aja Untuk supernya Supernya kayak gitu Biasanya juga Itu pesanan Buat pernikahan Atau Buat Yang lainnya Itu bisa Jadi benar-benar Blue Gun ini Alat yang sering dipakai ya Iya Ini bentuk daunnya Mirip kayak kelopak ya Cuma kalau misalkan Kalau lebih bagus Dibikin gerigi Bisa Ini sekedar untuk Memperlihatkan Kegunaan dari si Blue Gun Molar ini ya Biar videonya Nggak terlalu panjang Hehehe Nah jadinya Seperti ini Teman-teman Bagus ya Oke Selanjutnya Gimana Mbak Isha? Ya Di sini kan ada Stereo foam Sebelumnya Biar agak berawatan ya Nah Jadi seperti ini ya Kita udah Coba Sipin beberapa lagi Nah kira-kira hasilnya seperti ini ya 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 kalian bisa Tambah beberapa banyak lagi Ini sekedar untuk Kita membuat Keginan seperti ini ya Nah Nah untuk hasil bandonya Seperti ini ya Nah ini Kebesi ya Dia langsung Tempel Di lem Menggunakan lem Blue Gun ini Dia kalau udah kering dia kencang banget ya Tuh Nah oke Mbak Isha Nah Menurut Mbak Isha Untuk Blue Gun Molar ini Untuk Mbak Isha sendiri Gimana nih Tendapatnya Kalau buat aku sih Bagus sih Jadi kalau misalkan Yang barang yang Blue Gun yang lain Itu bedanya gini Jadi kalau misalkan Dia itu masih nyolok tuh Si kabelnya Dia bakal keluar terus Karena panas kan Nah kalau untuk yang Molar ini Beda Jadi kalau Kita nggak tekan Nggak pencet itu Dia nggak bakal keluar Kecuali kalau misalnya Kita butuh Kita mencet itu Dia bakal keluar Itu sih bedanya sama Ada yang kecilnya Kan dia itu Lebih ringan aja Untuk yang kecil Lebih ringan ya Warnanya juga Menarik ya Untuk Blue Gun Merik-merik lain Mungkin Warnanya Top di Hitam Atau warna Standar ya Kalau ini Lebih Lebih lucu Ya Nah peringatan juga Untuk Yang menggunakan Blue Gun Ini Dikarenakan Ini alatnya panas ya Terutama untuk Yang 80 Watt ya Dia wattnya Lebih tinggi ya Otomatis Dia panasnya Lumayan Jadi Anak-anak harap dijaga Untuk tidak Memainkannya Oke Sekian Video review Blue Gun Dari kami Terima kasih Jika anda berminat untuk membeli produk ini Anda bisa membelinya di Molar Official Store yang ada di marketplace Tokopedia Barang di jamin asli dan bergaransi Untuk link pembeliannya silahkan cek di kolom deskripsi Terima kasih sudah menonton video ini Jika ada pertanyaan mengenai produk ini Ataupun produk Molar lainnya Silahkan tulis di kolom komentar Dan jika anda suka dengan video kami Silahkan komen dan subscribe YouTube channel Molar Official Untuk selalu mendapatkan info terupdate dari channel kami Sampai jumpa di video Molar berikutnya ya